Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, merespon penetapan status calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikannya usai rapat pleno fraksi Golkar di Gedung Parlemen Senayan selasa 13 Januari 2015. Kalau Bokar dirinya sikapnya apakah akan merubahkan dirinya mendukung Pak Bukitia? Kita belum pernah, kita belum tahu mendukung siapa karena tergantungan dari sikap pemerintah. Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Namun sehari sebelum proses fit and proper test oleh DPR, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan korupsi rekening gendut. Budi diduga menerima suap saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabis Polri antara 2003 hingga 2006.